Intro Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenuhkan kebenaran firman Tuhan Ayat perenuhan kita pada pagi hari yang terambil dari Yohanes 6 ayat 60-66 Yohanes 6 ayat 60-66 Saya akan bacakan ini bagi bapak ibu saudara semua Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa Murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan Kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi diantara kamu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku Kalau Bapak tidak mengeruniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikuti dia Sudara dalam ayat yang kita baca hari ini kita melihat murid-murid bereaksi atas perkataan Yesus dan murid-murid mempertanyakan apa yang sudah Yesus katakan Ada beberapa orang yang menganggap bagian ayat yang kita baca hari ini Yesus sedang berbicara mengenai perjamuan Tuhan Namun sebenarnya melalui ayat ini Yesus tidak sedang berbicara tentang perjamuan Tuhan Tetapi Yesus sedang berbicara tentang Dialah sang pemberi kehidupan Penebus yang hidup yang telah diutus Allah Untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya Selanjutnya kita lihat Yesus menyerukan komitmen yang mendalam Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk bersatu dengannya dan bukan hanya berhubungan biasa saja Bersatu disini maksudnya adalah Agar murid-muridnya pada saat itu dapat berpikir seperti Yesus berpikir Yesus menyatakan bahwa Hal yang dapat membawa manusia ke dalam kerajaan Allah adalah persatuan dengan Kristus Kita lihat di dalam ayat 61 Yesus mengetahui beberapa dari murid-muridnya bersumut-sumut Mengenai apa yang dikatakan oleh dirinya Oleh karena itu Yesus melanjutkan dengan memberitahukan murid-muridnya beberapa hal penting lainnya Yang pertama yaitu Kita akan lihat di dalam ayat 63 Misalnya dikatakan Rohlah yang memberi hidup Daging tidak ada untungnya Ketika Yesus berbicara daging Dia tidak sedang berbicara tentang dagingnya sendiri Tetapi berbicara tentang daging manusia Atau sifat manusia yang jatuh Di dalam Yohanes 3 Kita sudah melihat percakapan Yesus dengan Nicodemus Dalam percakapan tersebut Yesus memberitahu kepada Nicodemus bahwa Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh Dia tidak dapat masuk kerajaan Allah Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima Apa yang lahir dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Itu dapat kita lihat di ayat selanjutnya Yohanes 3 ayat yang kelima Yesus memberitahukan kepada Nicodemus bahwa Daging tidak dapat menghasilkan buah rohani Di dalam kejatuhannya manusia tidak bisa melakukan kehendak Allah Manusia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal spiritual Dan cenderung tidak melakukan kehendak Allah Yang kita katakan dengan kematian rohani Hal kedua yang Yesus katakan yaitu Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Itu terdapat dalam ayat 63 bagiannya ke B Bagaimana roh dapat membuat kita hidup Dia melakukannya melalui firman Tuhan Dia menggunakan firman Tuhan untuk menembus hati kita Agar dapat mengubah watak kita Atas firman Tuhan itulah manusia Diselamatkan dari kematian rohani Dan hidupkan oleh Allah Dan pada akhirnya kita lihat di dalam ayat yang ke-64 Yesus mengatakan dengan jelas Bahwa Tetapi ada beberapa dari kamu yang tidak percaya Yesus tahu bahwa ada dari para murid-muridnya Bukanlah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya Akan apa yang telah ia katakan Bahkan di dalam ayat yang ke-66 Kita lihat disana dikatakan bahwa Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikuti dia Saudara Meliru-liru hari ini kita kembali dijelaskan bahwa Di dalam daging Di dalam keberdosaan manusia Kita tidak bisa melakukan kehendak Allah Oleh karena itu Setiap kita memerlukan Yesus untuk menyelamatkan kita Dari kematian Tuhan Dan bukannya malah pergi meninggalkan Yesus Seperti yang dilakukan oleh beberapa murid Saudara Marilah Kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah Agar setiap kita Dapat Selamat Saudara Marilah mengambil waktu sejenak Untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita temukan Saudara Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Allah Jika belum Atau masih ada keraguan-keraguan Di dalam hati kita Marilah mengambil waktu sejenak Untuk mendualkan hal tersebut Mari berdoa Meminta Agar Allah Mengubahkan hati kita Sehingga kita Dapat benar-benar percaya Kepada Allah Terima kasih telah menonton! Mari kita akan tutup Di dalam doa Tuhan kami mengucap syukur Buat firman Tuhan yang kembali datang Kepada setiap kami Pada pagi hari ini Kemili mengajarkan Suatu hal yang dapat Membuat kami semakin bertumbuh lagi Semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan Dan pada pagi hari ini Firman Tuhan mengajarkan Pada setiap kami Untuk setiap kami Dapat benar-benar memiliki Kepercayaan yang penuh Kepada Engkau Tuhan Dan bukan malah meninggalkan Engkau Tuhan Tuhan Ampuni kami Kalau selama ini Kami masih ada keraguan-keraguan Di dalam hati kami Bahkan mungkin Di antara kami Ada yang belum percaya Kepada-Mu Kami meminta Biar Ruh Kudus Menolong kami Memampukan kami Sehingga Mulai saat ini Tuhan Kami dapat Memuka hati kami Untuk dapat Menerima Yesus Dengan Sepenuh hati kami Di dalam kehidupan ini Bapak kami juga Memberdoa Menyerahkan Seluruh Aktifitas kami hari ini Segala hal yang akan kami lakukan Mempercaya Tuhan Tercampur di dalam Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Namamu Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Berkat